Hai Sobat ARS, salam jumpa kembali dengan channel yang mengulas tentang hal-hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kali ini Ars.id TV akan membahas, 10 hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Selamat menonton! Gawat, 10 hewan langka Indonesia ini terancam punah. Laju kepunahan spesies sepanjang 150 tahun belakangan ini sangat memprihatinkan. Banyak spesies mengalami evolusi dan punah secara alami sejak ratusan tahun yang lalu. Tetapi laju kepunahan belakangan ini jauh lebih tinggi dari laju kepunahan rata-rata pada skala evolusi di planet bumi. Laju kepunahan saat ini adalah 10 hingga 100 kali lipat laju kepunahan alami. Bila tingkat laju kepunahan terus berlanjut, atau terus meningkat jumlah spesies yang menjadi punah dalam dekade berikut bisa berjumlah jutaan. Seperti halnya harimau jawa, harimau bali, kuau bergaris ganda, tikus hidung panjang flores dan harimau tasmania yang telah punah terlebih dahulu. Hewan-hewan apakah yang terancam punah itu? Oke sebelum lanjut silahkan untuk subscribe, like, komen dan share agar channel ini terus berkembang. 1. Badak Jawa Badak Jawa atau badak bercula 1 dengan nama Latin Rhinoceros sondaicus adalah anggota family Rhinoceros tidae dan salah satu dari 5 spesies badak yang ada di dunia. Spesies ini kini statusnya sangat kritis. Populasinya kini hanya tinggal 40-60 ekor yang semuanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Berkurangnya populasi badak Jawa ini akibat pemburuan untuk diambil culanya yang sangat berharga untuk pengobatan Cina. 2. Badak Sumatera Badak Sumatera atau badak bercula 2 dengan nama Latin Dekororinus sumatrensis adalah anggota family Rhinoceros tidae yang juga merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di bumi. Badak ini adalah spesies badak terkecil dari yang ada di dunia dengan tinggi sekitar 120-145 cm dengan panjang mencapai 250 cm serta beratnya yang bisa mencapai 500-800 kg. Badak yang memiliki dua kula ini hanya hidup di Taman Nasional Kerinci Seblat, Bengkulu, dengan populasi saat ini hanya tinggal 100 ekor saja. 3. Orangutan Kalimantan Orangutan Kalimantan dengan nama Latin Pomo pigmas adalah spesies asli orangutan Kalimantan. Spesies hewan langka ini terancam punah akibat pengrusakan habitat asli mereka, kebakaran hutan, bencana alam, penebangan liar. Pemburuan secara liar serta perdagangan orangutan secara ilegal. Menurut survei Red List IUCN yang dilakukan pada tahun-tahun 2003 sampai tahun 2005 silam populasi orangutan Kalimantan yang hidup di areal 86.000 km persegi ini mencapai 45,000 sampai 69,000 ekor. Namun sejak terjadinya penebangan hutan dan pembakaran. Hutan Kalimantan diperkirakan bahwa saat ini jumlah orangutan Kalimantan yang masih hidup di bawah angka-angka tersebut di atas. 4. Harimau Sumatera Harimau Sumatera dengan nama Latin Pantera Tigris Sumaterae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera adalah salah satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup. Hingga saat ini dan termasuk dalam klarifikasi satwa krisis yang terancam punah. Dalam daftar merah yang dirilis oleh Badan Konservasi Dunia IUCN populasi harimau Sumatera di alam liar dan taman-taman nasional di Sumatera, Indonesia. Diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor saja. 5. Jalak Bali Jalak Bali dengan nama Latin Lecoksar roxil adalah jenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang sekitar 25 cm. Jalak Bali ini mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri seperti memiliki bulu yang putih di seluruh tubuhnya kecuali warna hitam di bagian ujung ekor dan sayapannya. Bagian pipi yang tidak ditumbuhi bulu berwarna biru cerah dengan kaki berwarna keabu-abuan. Burung Jalak Bali ini hanya bisa ditemukan di bagian barat Pulau Bali. Dengan populasi saat ini menurut daftar list IUCN hanya sekitar 115 ekor yang hidup di penangkaran Nusa Penida dan Taman Nasional Bali Barat yang cukup menjanjikan. 6. Macan Tutul Jawa Macan Tutul Jawa dengan nama Latin Pantera Pardusmelas atau macan kumbang adalah salah satu spesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan dan kawasan konservasi di Pulau Jawa, Indonesia. Sebagian populasi macan tutul Jawa ini dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Berdasarkan hilangnya habitat asli mereka pada hutan, penangkapan liar serta daerah dan populasi di mana hewan ini ditemukan sangat terbatas. Macan tutul Jawa dievaluasikan sebagai hewan langkai yang terancam punah sejak tahun 2007. 7. Orangutan Sumatera Orangutan Sumatera dengan nama Latin Pongo abeli adalah spesies orangutan terlangka di dunia. Orangutan Sumatera hidup pada hutan endemik di Sumatera. Orangutan Sumatera ini memiliki tinggi sekitar 4-6 kaki dengan berat. Mencapai 200 pon yang sekarang hanya hidup di hutan-hutan Nangro Aceh Darussalam. Survei yang dilakukan pada tahun 2004 diperkirakan masih tersisa 7.400 orangutan Sumatera yang masih hidup di alam liar. Terutama banyak hidup di Taman Nasional Gunung Leser. Program pengembang biakan telah dilakukan di Taman Nasional Bukit 30, Provinsi Jambi dan Riau. 8. Kanguru Pohon Wondiwoi Kanguru Pohon Wondiwoi dengan nama Latin Dendrolagus mairi adalah salah satu hewan langka jenis kanguru pohon asal Papua yang terancam punah. Menurut Red List IUCN populasinya saat ini hanya sekitar 50 ekor saja. 9. Merak Hijau Merak Hijau dengan nama Latin Paphomuticus adalah salah satu burung dari spesies merak. Merak Hijau mempunyai bulu yang indah berwarna hijau keemasan. Hewan langka ini terancam punah akibat banyaknya habitat asli mereka yang hilang. Serta penangkapan liar yang terus berlanjut. Dalam Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, populasi Merak Hijau hingga saat ini hanya tinggal 15.000 hingga 30.000 ekor saja. 10. Kakak Tua Maluku Kakak Tua Maluku dengan nama Latin Cacatua Mollucensis adalah burung berukuran sedang dengan panjang 52 cm dari genus Cacatua. Burung ini mempunyai warna bulu putih bercampur warna merah jambu. Di kepalanya terdapat jambu besar berwarna merah jambu yang dapat ditegakkan. Endemik asli Indonesia ini hanya hidup dan daerah penyebarannya hanya berada di hutan primer dan sekunder di Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Pulau Saparua. Sejumlah populasi. Kakak Tua Maluku ini dilindungi di Taman Nasional Manusela, Pulau Seram. Menurut daftar Red List IUCN pada tahun 2007, burung Kakak Tua Maluku ini tinggal 9.640 ekor yang hidup di alam liar. Nah itulah kesepu hewan langka Indonesia yang terancam punah dari muka bumi ini jika kita tidak menjaga dan melestarikannya dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini agar kami lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru berikutnya.